Intro Welcome back player, balik lagi di video vlog gue Novel Stars Pagi ini cuacanya cukup cerah dan dingin Dan gue akan ngajak temen-temen untuk jalan-jalan Ke tempat kerja gue yang baru Jadi gue tuh beberapa minggu terakhir Gue udah kerja di tempat yang emang gue cukup ngefans sama tempat ini Karena yang pasti tempat ini adalah tempat chat juga Dan mereka punya tips dan trik yang menurut gue keren banget Dan gue belum bisa untuk ngelakuin hal itu Pagi ini gue akan ngajak temen-temen untuk tour Ke bengkel chat Color Fuel Sydney, Australia Lihat ya? Awannya bagus banget dan kita akan ditemenin sama Mercedes-Benz favorit gue C200 S202 Kondisinya bro, original baik Tuh, TP aja masih ok 9 derajat ya, cukup dingin juga Rinde Dan kita menuju ke Color Fuel Sydney, Australia Gila Tanganku ini berasa dingin banget ya Megang setirnya Wuh, kayak megang es Padahal cuma 8,5 derajat ya Gila 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 Jadi kalau pagi ini sekarang jam 7 atau 14 menit Jalanannya ini kayak gini Lancar baik Karena gue tinggal juga di pinggiran sih Jadi gue gak tinggal di apa Dekat kota Kira-kira 40 menit dari kota Kayak kalau di apa Kalau di Indonesia itu Jakarta Dan Depok Dan Depok lah Jakarta Pusat dan Depok Jadi gue tinggal di daerah Depok Matahari bersinar terang dan udah 10 derajat ya Ngedrop Jadi udah mulai agak anget sedikit Ini kalau bunderan kayak gini nih Kita harus nunggu Mobil dari kanan Jalan duluan Bisa sama wagon tuh Jadi emang kebetulan Gue tuh tinggal Gue tuh tinggal gak jauh dari tempat kerja ini Jadi kurang lebih Nyitir tuh 15 menit Gue kemarin isi bensin 50 liter dan Sudah hampir 2 minggu bensinnya kagak habis-habis Terus gue pake jalan-jalan juga kemana-mana Jadi disini tuh cukup Enak Untuk bawa mobil-mobil bercc gede Karena C200 ini gue punya Ya ini gak mobil boros Tapi bukan juga terkategori mobil irit Seperti mobil-mobil jaman now Aduh sorry gue agak pilok dikit Oke Daripada bosen Yuk kita liatin pemandangannya disini kayak gimana Ini adalah pemandangan disini Kalau mbak Enggak Lihatnya di depan gue ada mobil bawa boot Keren banget kayaknya dia pengen Pengen jalan-jalan deh tuh Di Indonesia ada gak sih korola kayak depan tuh Lebe Corola hatchback Disini tuh korola tuh kayak mobil favorit gitu Mobil sejuta umat lah Kalau di Indonesia semacam Fios lah Fios disini namanya Yaris Jadi gak ada nama Fios Oke kita masuk ke daerah 80 km per jam Jadi disini harus setrik Tetap harus 80 km Dan Kanan kirinya ini keren banget Jadi temen-temen aku lihat ya Pemandangannya bagus banget Yaitu pemandangan jembatan Wuh Mataharinya lihat ya Kanan kiri ini batu ya Bebatuan ya apa Lihat ya Bebatuan yang pernah dipotong Untuk dijadikan jalan Dan yuk kita lihat Sebelah kanan kirinya Lihat ya Wow Keren abis Bagus ya Jadi dibawah situ tuh air Pertama disana juga air juga tuh Dan rumah-rumah Di bawah Ini yang gue bilang tadi Ini kayak Semacam Gunung batu dipotong gitu Dan dijadikan jalan Ini boat yang tadi depannya gue Dan Ini adalah lifestyle Gaya hidup orang disini Banyak juga yang Suka pake boat Punya boat Untuk dibawa ke air Main air Dan banyak juga yang Pake jet ski Jadi mereka emang Disini suka banget Bermain outdoor ya Aktivitas outdoor tuh Mereka sangat-sangat suka Bahkan indoor mereka Boleh gue bilang Ya Tidak sebaik Di Indonesia Jadi kalo shopping mall Indonesia tuh Lebih keren buat gue Oke akhirnya gue udah nyampe Di daerah Kirawin New South Wales Australia Seperti dilihat Wow Awalnya cek banget ya Masih bagus Dan Dikit lagi gue Masuk kerja Ini adalah masih jam summer ya Belum gue ganti Jadi 8.28 Sebenernya 7.28 Dan gue masuk jam 7.30 Yuk kita lari Jangan sampai terlambat Karena disini Strik banget ya Disiplin tuh harus Banget disini Jadi Keterlambatan adalah Hal yang buruk Kalo disini tuh Bukan hal biasa Jadi Kacamata gue Gue taro aja Disitu deh Kita gak butuh kacamata Di ruang kerja Dan Gue parkir disini Nanti mobilnya Iya Lihat ya Temen-temen bisa lihat Parkirannya bener-bener Di pinggir jalan Kayak gitu Gak kalah aksi dong Mobil gue sama yang ini Lihat gak Gak ada list chrome Mobil gue ada Kerenan mobil gue berarti Jadi Kurang lebih 10-15 menit Dari rumah gue Ke Workshop tempat Jatuh Morning Iya Jadi kurang lebih Kurang lebih 10-15 menit Tergantung Kemacetan Pernah Satu jam Cuy Hari pertama gue Masuk tuh Satu jam Karena macet Abis Dan Hari ini gue akan Ngejak tour Pasti bakal Menarik banget Karena ini adalah Workshopnya kecil Kerjanya cepat Dan akurasinya Tinggi banget Nah Itu dia Si Brand workshop Tempat gue kerja Namanya Color Fuel Kalau Bencanannya itu Colorful Tapi Dibilangnya Color Fuel Kita buka dulu Pintu Terima kasih Sampai jumpa.